Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada pertemuan minggu kedua, segmen keempat kita akan belajar tentang sistem kristal monoklin dan juga triklin Jadi sistem kristal monoklin ini merupakan sistem kristal yang mempunyai 3 sumbu kristalografis utama yaitu sumbu kristalografis A, B, dan C dimana ketiganya itu tidak mempunyai panjang yang sama jadi panjang sumbu A itu tidak sama dengan sumbu B dan juga tidak sama dengan sumbu C serta kalau kita lihat di sini, sudut yang terbentuk antara sudut A dan B yaitu sudut gamma serta sudut yang terbentuk antara sudut B dan C itu adalah 90 derajat jadi kita lihat di sini, A dan B ini 90 derajat, kemudian B dan C ini 90 derajat tetapi sudut antara sumbu A dan C itu lebih dari 90 derajat jadi kalau kita lihat di sini, A dan C ini lebih dari 90 derajat sehingga kita bisa nyatakan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C kemudian sudut A dan C ini lebih dari 90 sudut antara B dan C serta A dan B itu 90 derajat kemudian dia mempunyai 1 buah sumbu 2 ataupun dinotasikan dalam bentuk seperti ini jadi kalau kita pegang di sumbu C-nya kemudian kita putar bidang ini sebanyak 180 derajat maka sumbu C ini adalah sumbu rotasi 2 yang juga merupakan bidang cerminnya jadi kalau kita potong depan belakang maka kita akan mendapatkan bidang cerminnya tetapi kita tidak bisa memotong kanan-kiri karena bentuknya akan berbeda harus diketahui bahwa ini adalah sumbu C-nya kemudian ini adalah sumbu A sedangkan yang ke arah kanan ini adalah sumbu B ini adalah beberapa contoh mineral yang mempunyai sistem kristal monoklin antara lain ortoklas, malasit, azurit, gipsum, mica, dan juga tauk dan simetri yang khas yaitu 1 buah sumbu rotasi 2 kemudian ini ada beberapa sistem kristal monoklin di mana yang pertama ada yang disebut sebagai spenoidal di mana sumbu C-nya ini adalah merupakan sumbu rotasi 2 kemudian ini ada yang disebut sebagai domatik di mana domatik ini bidang yang kita lihat di sini yang ada garis-garis putus-putus ini ini adalah bidang cerminnya tetapi di bidang M ini ini bukan merupakan sumbu 2 mengapa? karena ketika kita memutar bidang yang depan ini 180 derajat maka bentuk yang depan ini akan berbeda dengan bentuk yang ada di belakang kemudian yang ketiga ini adalah salah satu sistem kristal monoklin kelas yang ketiga yang disebut sebagai prismatik di mana pada prismatik ini sumbu C-nya merupakan sumbu rotasi 2 sedangkan yang datar di sini ini adalah bidang cerminnya jadi kita bisa lihat ada 3 pembagian dari sistem monoklin yang pertama hanya mempunyai rotasi 2 hanya mempunyai bidang cermin dan mempunyai rotasi 2 serta cermin kemudian ini adalah beberapa contoh mineral dengan sistem kristal monoklin ada ortoklas kemudian ada adularia yang merupakan salah satu varian dari ortoklas dan yang terakhir adalah mineral yang disebut sebagai labradorit di mana labradorit ini ketika kita putar-putar ke kanan dan ke arah kiri maka akan ada efek permainan cahaya di mana kita bisa lihat di sini warnanya kuning sedangkan di bagian yang gelap ini berwarna kehijauan tetapi ketika misalnya kita putar lagi maka akan nampak warna seperti kebiruan kemudian bisa juga berubah menjadi warna agak kemerahan kemudian dari monoklin kita berpindah ke sistem kristal yang terakhir yaitu sistem kristal triklin di mana sumbu A, B, dan C itu tidak sama panjang semuanya dan semua sudut yang terbentuk itu tidak sama dengan 90 derajat sehingga sistem triklin ini hanya mempunyai satu buah unsur simetri yang unik yaitu dia punya rotoinversi 1 artinya ketika kita rotasikan sistem triklin maka dia hanya mempunyai titik rotasi I kalau kita lihat pada gambar ini titik inversinya ada di bagian tengah di sini, di I sehingga kalau kita lihat di sini titik yang ini akan mempunyai rotoinversi di ujung belakang kemudian yang di kiri depan ini akan mempunyai titik rotoinversi di depan dan seterusnya kemudian ini adalah bentuk dari sistem kristal triklin jadi tidak ada simetri yang unik dia hanya mempunyai titik inversi kemudian mineral yang muncul dari sistem kristal triklin ini adalah turquoise kemudian ada plagio klas, pianit, serta albit kemudian ini contoh mineral yang lain ada microklin, salah satu varian dari felspar kemudian ini juga microklin, sama kemudian yang ini adalah polyhalid dimana polyhalid ini merupakan mineral yang berwarna jingga demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi monokulin dan juga triklin jika kurang maham nanti kita bisa diskusikan di dalam kelas terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb